Ijtima ulama yang digelar di Surabaya Jawa Timur mendeklarasikan Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sandiaga dinilai merupakan sosok yang tepat untuk membawa Indonesia maju. Sandiaga pun menyampaikan terima kasih kepada para ulama Jawa Timur yang mendukungnya meski tanpa dorongan apapun. Sejumlah ulama, Habib, dan pemuda Islam Indonesia di Jawa Timur yang tergabung dalam Ijtima Ulama mendeklarasikan dukungannya kepada Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden Indonesia 2024. Peserta Ijtima Ulama yang berasal dari Nahdato Ulama Jawa Timur sekaligus Majulis Ta'lim Burdah al-Wiyah, Habib Hasan bin Sheikh Abu Bakar, yakin Indonesia akan lebih maju jika dipimpin oleh Sandiaga. Harapannya kita minta kepada Bapak Salehudin Sandiaga Uno untuk mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia. Karena melalui tangan Bapak kami percaya Indonesia akan lebih maju. Karena kita lihat beliau tokoh yang cerdas dan bisa mampu, mampu kita lihat di sini apa yang beliau amat, yang diamanatkan selama ini, beliau kerjakan dengan sangat baik. Hal senada juga diutarakan Majulis Zikir Muhyibbur Rasul. Habib Muhammad Rusdi menyebut sosok Sandiaga Uno sebagai pribadi yang baik dan nasionalis religius. Ia juga berharap Sandiaga bisa membawa Indonesia menjadi amal makmur dan sejahtera. Jadi setelah deklarasi ini, insya Allah kita akan turun ke bawah, ke akar rumput yang paling bawah untuk mendukung penuh Bapak Presiden, talon Presiden Bapak Sandiaga Salehudin Uno. Karena menurut kami, Bapak Sandiaga Salehudin Uno adalah sosok yang paling baik di antara yang baik. Karena beliau adalah sosok yang muda, enerjik dan beliau adalah sosok nasionalis dan religius. Mudah-mudahan dengan ikhtiar para ulama ini, Bapak Sandiaga Salehudin Uno bisa membawa Indonesia yang menjadi amal-amal makmur, sejahtera. Sosok Sandiaga pun dimilai tidak pernah melupakan pesantren dalam setiap program kerjanya. Salah satunya seperti program UMKM yang menyasar seluruh masyarakat, termasuk para penghuni pesantren. Dalam kegiatan kali ini, Sandiaga turut menyapa para ulama Habib dan pemuda Islam Fiyadaring. Sandiaga mengucapkan terima kasih atas berkumpulnya para ulama di Jawa Timur, meski tanpa dorongan siapapun. Terima kasih telah menonton!